Hai 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 nama saya Bobi yang pertama ini untuk Mbak Kasino ya coba gimana Mbak Kasino ini adalah modul MNC 52 dulu akan juga dipakai untuk film warpo sampai depan nah ini selesai berikutnya adalah kegiatan dari pekumpulan kita namanya BPMKI ini dari tahun ke tahun ya di sini adalah mobil Ford tahun 19-18 nomor start 2 jadi kegiatan kita itu merupakan merayu di tahunan atau dari bulanan juga ada nah ini yang nomor satu ini ini mobilnya namanya buatan Prancis tahun 19-18 jadi setiap kegiatan mobil yang paling paling kecil makin ke-8 mobilnya makin mudah di sini bisa dilihat apa ruganya ini pada tahun 84 yang hijau ini AUSTIC 7 tahun 1937 dan sebelah tananya adalah si Prolet tahun yang merah itu adalah PIA 1100 tahun 49 mungkin ini yang waktu mulai kita keluar Jawa tahun 25 kita start dari Medan jadi mobil-mobil dibawa ke Medan dengan kapal laut dirujukan dirilikan ke Jakarta selama hari jadi kegiatan kita ini tidak hanya hari mungkin bisa dicatat juga bahwa PPMKI atau Pemimpunan 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 Indonesia ini diberikan pada tahun 300 November 1979 ini merupakan salah satu blok otomotif terkeluar di Indonesia tahun 1979 dan diberikan oleh Bapak Leiden Pemimpunan 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 bahannya adalah 4 1929 atau kegiatan ada di seluruh kondisi atau kegiatan school hanya Pemimpunan Pemimpunan dimana PEMPUNK 9 kegiatan kegiatan yang else kedua adalah rally-rally yang dihadapkan masing-masing pendak, dapat dua atau tiga bulan setahun tergantung dari sponsor dan dana tas yang tersedia, kegiatan ketiga adalah pameran terkala, dan di sini adalah kegiatan waktu ke Alimantan, ini adalah mobil Austin tahun 1941 dan kita panggil Willis, ini waktu kita ke Manado, mobil Cifrolet tahun 1952. Kemudian kita juga mengadapkan kunjungan ke tempat tertentu seperti Parti Sosial, Parti Asional, Parti Jombo, dan lain-lain, dan juga mengisi mendapatkan beberapa pihak, baik orang-orang dan pemerintah, maupun di swasta, untuk presentasi yang disesuaikan dengan efek yang diselenggarakan. Kemudian juga terakhir ini kita mengisi acara belakang-belakang mobil klasik di Sistri Sentul secara berkala. Dan juga seperti ini, kita tidak selalu mengadapkan klasik ya. Nah ini klasik yang terberat adalah dari Jakarta, Partai Aceh. Kita berantang dari Pantai Barat, Pulau Sumatera, dan pulang dari Pantai Timur, Pulau Sumatera. Kita berantang dari Pantai Timur, Pulau Sumatera, dan pulang dari Pantai Timur, Pulau Sumatera, dan pulang dari Pantai Timur, Pulau Sumatera. Jadi usia mobil itu 40 tahun atau lebih, itu bisa masuk ke dalam kelas ginti. Kalau bapak ibu sekalian mungkin punya mobil yang tahun 80 atau 85, bisa juga bertambung dengan kita. Namun dimasukkan ke dalam kelas mobil replika. Walaupun mesinnya asli, tapi tetap dimasukkan kelas replika. Nah ini adalah kegiatan satu-satunya yang keluar negeri, dari Pontianak ke Kucing, Brunei, dan kembali lagi. Dan ini mobil semua dibawa dengan kapal laut dari Jakarta ke Pontianak, pulangnya juga begitu. Jadi kegiatan ini banyak sekali memakan biaya, dan tentu kita harus panen-panen menjadi sponsor dan berpake pihak, supaya kegiatan ini bisa terkenal sana. Kemudian kalau bapak ibu sekalian banyak yang sering bertanya, apakah mesinnya asli? Jadi, itu semua kota kita mengusahakan supaya mesin itu asli, karena kalau mesinnya tidak asli, dia tidak dimasukkan ke dalam kelas ginti, namun dimasukkan ke dalam kelas replika. Begitu juga mobil yang tahunnya mulai 1969 sampai tahun 1980, itu dimasukkan ke kelas replika. Nah bagaimana cara mendapatkan kelas replika? Dan itu banyak juga yang ada. Sampai-sampai Bapak Solini KV ngomongnya dulu, itu mengatakan anggota PPP ini agak sinting, ya itu bukan hanya sepeda motel yang tadi di Jualangan Irak, tapi anggota-anggota kita pun dikatakan oleh pemiliknya itu agak sinting. Dan juga mengatakan motel-telnya itu bukan di toko, tapi di lapak-lapak pedagang Madura, ya. Banyak pedagang Madura yang jual mobil keluan, mobilnya sudah dipotong, anggota kita padahal berburu-buru-buru di situ. Dan juga di saat ini tentu betok-betok-betok tua, pasang semuanya, saya selalu memperaikan. Nah ini kegiatan kita yang terakhir, tahun 2006, tahun 2008-2009, tapi formenya belum bisa dimasukkan. Jadi klub kita terbuka untuk suruh kata-kata masyarakat, baik tua, mobil muda, tidak usah suka kita, karena kita namanya adalah penghimpunan pertemuan mobil pulau. Jadi kalau Bapak ini belum ada mobilnya, baru penemuan saja bisa langsung bendaftarkan kepada Pak Robert ini. Amin.